Intro Semua krusi ditandikan Peringi barisan nasional dan UMNO pada pilihan raya umum ke-14 akan kekal milik BN pada PRU-15. Pengurusi BN Sabah Datuk Seribu Mokhtaradin berkata ia termasuk semua krusi tradisi UMNO Sabah yang pemimpinnya keluar parti sebelum ini. Katanya keputusan itu seiring dengan apa yang diputuskan pada Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini selain mengambil kira suara akar umbi yang mahu krusi tradisi terbabit kekal milik UMNO dan BN. Pada PRU-14, BN bertanding di semua 25 krusi parlimen di Sabah dan memenangi 10 daripadanya dengan 7 krusi dimiliki UMNO. Bagaimanapun selepas PRU-14, semua parti komponen BN kecuali parti bersatu rakyat Sabah meninggalkan gabungan berkenaan manakala 6 ahli parlimen UMNO turut keluar parti pada Desember 2018. Hanya krusi parlimen Kinabatangan yang disandang Bung Mokhtar kekal di bawah UMNO sebelum ditambah krusi parlimen Kim Manis yang dibenangi semula BN melalui pilihan raya kecil pada Januari 2020. Sehingga kini, BN Sabah memiliki tiga krusi parlimen termasuk pensiangan yang disandang Timbalan Menteri Kerja Raya Datu A.T.J. Sepkorup. Isu agihan krusi pada PRU-15 di Sabah timbul berikutan parti dalam gabungan rakyat Sabah BN masing-masing menuntut untuk bertanding di krusi yang diwakili atau diminati. Sementara itu, pemberian sumbangan berbentuk alat peranti seperti komputer riba dan tablet kepada pelajar golongan B-40 oleh pihak majlis amanah rakyat akan diteruskan. Sejak hujung tahun lalu sehingga April ini, sebanyak 400 komputer riba dan tablet telah diagihkan di seluruh negara melalui program MARA-K, Yayasan Pelajaran MARA. Pengurusi MARA Datu Aziza Muhammad Dun berkata, sumbangan itu adalah menerusi program MARA KYPM kepada pelajar yang terpilih dari keluarga B-40 di bawah program Anak Angkat YPM. Sebanyak 300 tablet dan 100 komputer riba yang diserahkan adalah daripada dana YPM dan korporat swasta. Pemberian alat peranti itu dilakukan melalui dua fasa, iaitu fasa pertama pada November tahun lalu dan ketika ini sudah memasuki fasa kedua. Manakala, Polis Sabah menjangkakan aliran trafik di negeri ini akan meningkat 200%. Susulan warga kota yang akan bergerak pulang ke kampung sempena sambutan perayaan Aidilfitri pada tahun ini. Timbalan Pesurul Jaya Polis Sabah Datuk Jauh Tedikun berkata penting untuk pemandu sentiasa memastikan keselamatan nyawa diri dan juga fikiran ketika menggunakan jalan raya sepanjang perayaan atau ketika pulang ke kampung. Katanya jika tiga elemen itu dapat disatukan sudah tentu pengguna jalan raya memandu secara berhemah, berhati-hati dan bersopan santun ketika memandu. Beliau dalam pada itu turut menasihatkan kepada penghuni rumah yang meninggalkan kediaman mereka untuk pulang ke kampung supaya memaklumkan kepada jiran tetangga atau polis supaya rondaan berkala dapat dibuat di kawasan rumah yang ditinggalkan. Diminta mengulas berapa ramai anggota yang akan bertugas sempena perayaan ini. Jatai memaklumkan 90% anggota dan pegawai akan bertugas. Penduduk kampung Nang Kawangan Nabawan terpaksa bergadai nyawa untuk menyeberangi sungai selepas jambatan gantung yang menjadi penghubung utama kampung itu dihanyutkan banjir bulan lalu. Dua cara digunakan penduduk kampung termasuk murid dan pelajar sekolah iaitu dengan menggunakan rakit bulu atau menggunakan zip line yang dibuat sendiri penduduk kampung. Dua video menunjukkan murid sekolah menaiki rakit dan tong yang digantung pada kabel sebelum ditarik seperti zip line tular di media sosial sejak semalam hingga menimbulkan pelbagai reaksi. Ramai yang menyatakan kebimbangan mengenai kaedah menyeberang sungai digunakan itu kerana dianggap membahayakan keselamatan lebih-lebih lagi membabitkan murid sekolah. Jurucakap mewakili penduduk kampung Nang Kawangan Zazila Roslan 30 tahun berkata jambatan gantung di kampung berkenaan hanyut akibat banjir besar yang melanda beberapa kawasan di daerah ini bulan lalu. Katanya selain jambatan gantung beberapa lagi kemudahan termasuk jambatan konkret untuk menyeberangi sungai turut musnah disebabkan bencana alam itu. Bagaimanapun katanya buat yang dijanjikan masih belum lagi ada menyebabkan penduduk kampung terpaksa berakit untuk keseberang sungai dan jika keadaan sungai deras mereka terpaksa menggunakan zip line. Sementara itu mengulas situasi berkenaan timbalan Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Arthur Josep Kurup berkata beliau sebelum ini bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi memaklumkan keadaan beberapa kampung di Nabawan yang terjejas teruk akibat banjir baru-baru ini. Katanya Ismail Sabri juga bersetuju untuk mengeluarkan peruntukan kecemasan bagi mengatasi masalah dan kerosakan yang dialami akibat bencana alam itu. Katanya beliau juga akan bertemu dengan penduduk kampung bagi membincangkan usaha membantu menyediakan pengangkutan yang lebih selamat kepada murid dan pelajar untuk ke sekolah. Seterusnya seorang nelayan di Kuatiri Lemas lepas terjatuh ke laut dalam kejadian di kawasan berairan Laut Bak-Bak Hudat semalam. Dalam kejadian jam 6 petang itu lelaki berusia 29 tahun terbabit dipercayai terjatuh ketika sedang dalam perjalanan balik ke JT Asing. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.40 malam. Katanya sepasukan tiga anggota dan pegawai bersama van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Katanya sebaik tiba di lokasi kejadian pasukan bomba terus menjalankan operasi mencari dan menyelamat di kawasan pantai. Pasukan operasi terus mendapatkan maklumat lanjut daripada ahli keluarga dan penduduk sekitar. Menurutnya operasi pencarian gagal menemui mangsa dan terpaksa ditangguhkan pada jam 10.22 malam. Tamanya lagi operasi pencarian disambung semula pada jam 6 pagi tadi dan sebarang maklumat lanjut akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Teruskan bersama kami di asokar.com berita komprehensif.